Stadion Jendela Informasi Anda Nama Atika Nasution muncul di Pilkade 2020 akan bergandeng dengan Jakvar Suhairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami sampaikan informasi aktual seputar Bumi Gordang Sambilan. Bersama saya, Feby Azhar. Dalam Stad News, Jendela Informasi Anda, Semua Layat Jadi Berita. Sosok perempuan bernama Atika Asmi Nasution muncul di perhelatan Demokrasi Pilkada Tahun 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandeling Natal. Nama Atika Nasution muncul di Pilkada 2020 akan bergandengan dengan Jakvar Suhairi. Sosok perempuan bernama Atika Azmi Nasution muncul di perhelatan Demokrasi Pilkada Tahun 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandeling Natal. Atika Nasution merupakan saudari kandung Rahmat Rayan Nasution dari fraksi Gerindra, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, periode 2019-2024, dan putri kandung Haji Khoyer Nasution, yang juga dikenal sebagai sosok pengusaha dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kutanopan Mandeling Julu. Namanya muncul dan digadang-gadang akan bergandengan bersama Wakil Bupati Mandeling Natal aktif, Jakvar Suhairi Nasution, di Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Mandeling Natal di tahun 2020 yang akan mulai berlangsung. Beredar banyak kabar. Apa itu, Bang? Anda sedang dilirik oleh salah satu balon Bupati untuk mendampingi menjadi Wakil di 2020. Bagaimana sih sebenarnya kebenarannya ini isu atau hoax atau memang ini tanggapan Anda sendiri bagaimana gitu? Tanggapan saya tentu apresiasi tinggi sekali, Bang. Berarti itu kan secara nggak langsung itu disinyalkan saya ada kapasitas memperbaiki daerah saya. Politik kan dinamis, Bang. Jadi saya sangat dinamis. Jadi kalau masuk ke situ, saya juga belum ada jawaban, Bang. Jadi saya ikut-ikut aja, ikut arus aja. Jakvar Suhairi Nasution adalah politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang juga mengantarkan namanya menjadi anggota DPRD Mandeling Natal dan membesarkannya menjadi Wakil Bupati Mandeling Natal yang berpasangan dengan Dr. Andes Dhalan Hasan Nasution. Jakvar Suhairi kini diketahui sudah mendaftar sebagai calon bakal bupati di beberapa partai politik yang membuka penjaringan. Munculnya nama Atika Azmi Nasution sebagai bakal calon wakil bupati mendapat dukungan dari sejumlah elemen. Suhairi mengatakan hal yang memperkuatnya maju di Pilkada karena Mandeling Natal adalah daerah yang berpotensi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Ia berharap majunya sebagai bakal calon bupati bisa didukung semua kalangan dan elemen. Jakvar Suhairi melanjutkan, apalagi Atika Azmi adalah sosok pemuda yang terbilang sukses sehingga dia nantinya bisa mencontohkan ke pemuda lainnya dan agar daerah Mandeling Natal yang kita cintai ini bisa terus maju baik itu di bidang usaha UKM atau pendidikan di Mandeling Natal. Hasmar Lubis melaporkan untuk Stat News. Demikian Stat News untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.statfmmadina.com Berita ini dapat Anda baca di angkat Anda dengan mengundur Terima kasih Radio Stat FM Madinah di Flystore dan Google Play secara gratis Terima kasih telah menonton!